Sebuah tabung oksigen medis meledak saat sedang diisi di tempat pengisian oksigen umum Jalan Antasari, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Suara ledakan yang cukup menggelegar, sontak mengejutkan masyarakat di sekitar lokasi kejadian. Akibat musibah ini, satu di antara pekerja di lokasi pengisian oksigen ini menderita luka dan patah tulang. Albert, satu di antara karyawan tokoh yang ada di sekitar lokasi kejadian, ikut mendengar ledakan yang cukup nyaring saat dirinya bekerja. Tidak hanya ledakan, asap tebal juga menyelimuti tempat pengisian oksigen medis tersebut. Setelah asap hilang, barulah terlihat seorang pekerja yang terkapar dan menderita luka. Khawatir menjadi tontonan warga, pintu tempat pengisian oksigen pun ditutup. Wah, lega gitu. Habis itu tengok langsung keluar asap gitu kan. Habis itu asapnya sudah berhenti. Lihat, tidak ada yang tekapar di bawah situ. Sudah lah, takut di video enoral gitu kan, pintunya ditutup. Daniel, pekerja di tempat pengisian oksigen mengatakan, jika yang terluka adalah karyawan pengisian oksigen. Sedangkan warga yang membawa oksigen kabur. Pada saat kejadian, tidak ada antarian di lokasi. Hanya satu orang saja yang melakukan pengisian. Berkaca dari musibah ini, Daniel pun akan mengevaluasi prosedur pengisian oksigen. Dirinya pun belum bisa memastikan tidak beroperasi berapa lama ketika proses evaluasi dilakukan. Septa Pond TV memberi tekan.